Fakta menariknya gini kan, Bapak kan cucu dong, cucu dari Ibu Joko kan Selama di Bluebird 24 tahun Baru menjadi CEO Bluebird Group ya secara holding ya Itu baru tahun kemarin Pak Kok bisa Pak? Cucu owner lu, cucu pemilik lu Emang gak bisa masuk gitu kan? Kalau denger-denger cerita gitu kan Oh biasanya kalau anak ini pemilik langsung posisi ini Selamat datang di Mers Room, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Episode kali ini gue kedatangan tamu spesial Ini adalah CEO dari Bluebird, Pak Andri Joko Sutono Apa kabar Pak Andri? Kabar baik Thank you Pak udah datang ke sini Panggil Andri aja Nama kita mirip so Makanya biar gampang ingetnya Panggil Bro Andri Biar makin muda rasanya Biar makin muda ya Biar makin muda ya Biar juga makin muda Pak Saya udah paling empat loh Pak ngomong-ngomong Oh iya? Seru 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 Challengingnya banyak New experience Walaupun Ya dulu pernah juga Tapi kan perusahaannya beda lebih kecil ya Ini kan Besar dan Cukup besar lah ya Bisa dibilang dan It's a public listed company juga Sebagai CEO posisi di sini Jadi walaupun udah mau 24 tahun bergabung Tetap aja experience-nya baru Tapi gini Pak, fakta menariknya gini kan Bapak kan cucu dong Cucu dari Ibu Joko kan Selama di Bluebird 24 tahun Baru menjadi CEO Bluebird Group ya secara holding ya Itu baru tahun kemarin Pak Iya Kok bisa Pak? Cucu owner lu, cucu pemilik lu Iya Emang Gak bisa masuk gitu kan Kalau Masuk bisa Kalau denger-dengar cerita gitu kan Oh biasanya kalau anak ini pemilik langsung Oh posisi langsung gini Pak Ya saya kira kan Beda-beda lah ya Kita Company beda-beda Family managed company juga beda-beda Jernih Keluarga Joko Setuan lu juga berbeda lah Dalam konteks ini Periodenya beda-beda Ada Ya Seeding period Ada growing period Ada continue The growth Tama directions Jadi Tapi kan along Along the journey itu Kita kan memilih How do we want our family to Running the business Iya, iya, iya Ini kisahnya udah terjadi di generasi sebelumnya Di generasi sebelumnya, generasi kedua Menginginkan arahnya begini Dan kita generasi ketiga setuju Hmm Makanya kita moving forward Semenjak saat itu Ya kita making progress Hmm Untuk menuju ke Company yang Family owned tapi bukan family run lah Istilahnya Oke, family owned tapi gak family run Ya, jadi kalau siapapun yang disitu Itu gak bisa karena family-nya Oh, oke Tetapi karena Ya capable apa gak capable Professional aspeknya yang harus dilihat gitu Itu journeynya tuh Oke, oke Soalnya siapapun di generasi ketiga ini kan sebenernya Sama seperti profesional yang lain masuk Ya company-nya sudah ada Hmm, betul Kalau ikut Bila mengembangkan Iya Everyone ikut mengembangkan di company Selama dia bergabung kan gitu Hmm Jadi pemikiran dari disitu Kalau generasi pertama dan kedua ini kan Gak terpisahkan dulu Hmm, betul Jadi Sebenarnya Secara family Saya Generasi kedua, ketiga Hmm Tapi kalau secara bisnis baru generasi kedua loh Hmm Karena generasi satu Almarhumah Hmm Dengan Paman almarhum juga Hmm Nama bapak saya itu Generasi pertama bisnis Jadi bareng mereka Hmm Hmm Jadi mereka build from zero Iya Berbarengan ya mereka ya Bareng Iya Oke Berarti bapak mulai di Bloomberg as a Management trainee Management trainee Pak Iya Udah kayak anak baru lulus kuliah Eh management trainee dulu gitu ya Iya Nah itu kan juga Evolve Itu evolve juga gitu Jadi Yang diatas sebelum saya Gak semuanya seperti itu Hmm Langsung di posisi tertentu dan sebagainya Iya Lalu kita juga mereview bahwa Eh Ada input baru nih Kita belajar nih Dari company-company lain Family business lain Eh sebaiknya begini Sebaiknya begitu kan gitu Oke Jadi akhirnya Pada saya masuk Ya Kakak saya kebetulan yang bikin Ide program empty Karena dia dulu sempat kerja di perusahaan lain Masuknya empty Jadi waktu Apa Gabung ke Bluebird Yang sempat jadi CEO kita juga Bluebird Bu Noni Mbak Noni Mbak Noni kalau saya manggilnya kan Mbak Noni ini bilang ke Ya generasi kedua dan satu Sebaiknya Bikin empty buat semua Bukan buat cuma family Jadi pada saat itu mulai ada program empty Jadi pada saat itu mulai ada program empty Terus masuknya program empty Gitu dari empty ya Ya pelan-pelan dari situ Mulai jadi supervisor Aspen ke manager dulu Kapul istilahnya kan kalau Kepala Mors family Kepalapul gitu Kan Kepalapul tuh Kapul Kapul hampir 8 tahun 8 tahun jadi Kepalapul Ya karena mesti pindah dulu dari yang kecil Kalau Bagus Konditornya Baru pindah lagi Yang gede Oh gitu ya Wow Gak semua lu Mau kayak gitu Eh panggilnya bro Gak semua lu bro Mau panggilnya gitu Karena ya As a As a As a owner Biasanya kan Orang tua atau Atau nenek atau kakek gitu Yang mendirikan bisnisnya kan Pengen ya keturunan Anak atau cucu Ya udah langsung apa Minimal-minimal manager lah Ini dari empty dulu Tapi itu Itu ya It's as a family Decisions The new process Yang kita lihat Bahwa itu bagus Buat semua kan Tapi kalo ngomong generasi satu Generasi dua Mula dari 0 Mereka juga ikut nyetir Ikut ngakatin telepon Ikut melakukan semua Jadi gak ada Gak ada sesuatu yang gak wajar sebenernya Kalo kita ngomong dari konteks Generasi sebelum yang lihat Ini dilakukan Bahwa Proses yang harus dilakukan Harus dilalui itu Ya sama Oke Tapi ya ada petugas tambahan juga sih Apa itu Apa itu Ya ini benefit tapi jadi kerjaan tambahan Which is jadi pengalaman jadi lebih kaya aja Karena kan Di Bluebird nya sendiri Meneliti karier dari bawah Tapi as a family kan Kita juga ada investasi yang lain Yang lain-lain Jadi Kerja double Double time Pagi sampai sore Kerja di Bluebird Istilahnya Abis sore sampai malam Kerja buat holding Hmm Oke Oke Itu kehidupan di jaman itu Hmm Karena juga mungkin Gue kan masih level di situ ya Jadi Working time nya juga lebih precise Ya 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 waktu itu kan jam kerja nya 12 jam 10 jam gitu ya Ya bisa di mix Dari siang atau sore mulai kerja buat holding Hmm Waktu itu di kasih tugas juga Hmm 2007 2008 lah ya Hmm Itu ada company yang kita akuisisi Hmm Ya kebetulan ditunjuk Mungkin dites kali ya Kalau sesing nanti dulu ditunjuk Hmm Kalau sekarang kayaknya dites sih dulu Hmm Aku airin company Ya Yang making loss Tapi kita analisasi Kita harusnya bisa turn around Hmm Jadi kasih task Jadi CEO disitu Ya Alhamdulillah sih sukses juga sih Hmm Hmm Yang gagal ada juga Iya Yang gagal ada juga Tapi kebetulan tugas yang itu Yang tercuk sukses Ya Jadi kita turn around Ya Tapi pernah kepikiran gini gak sih Kan kalau Ya let's say ya Kan ini perusahaan keluarga ya Ya keluarga udah bangun Biasakan memang juga anak-anak Atau keturunannya kan yaudah kerja di Perusahaan yang udah dibangun lah sama keluarga sendiri Tapi pernah kepikiran gini Ah gue sebenernya pengen nih Coba di tempat lain dulu gitu I want to challenge myself tanpa Privilege or whatever gitu Pernah kepikiran gitu atau gimana Ada kepikiran Tapi karena mungkin proses yang gue jalanin Disitu Udah merasa bahwa ini juga Berjalan meniti karir sih Jadi Ya walaupun ada side job yang lain Tapi makanya dikasih side job itu kan Oke Salah satunya Itu experience Kalau running company Baru yang dari scratch gitu Apa pengalamannya Mungkin itu juga salah satu tujuannya waktu itu ya Dan itu menjadi pengalaman Bahwa ngebangun perusahaan itu gak gampang Gak gampang So I get double experience During same period kan Bahwa terus ngikutin Karir di Di PT Bluebird nya sendiri Tapi Dapet juga experience New business Yang lain gitu Di luar Yang starting Ya dari akuisisi kecil banget Tok itu size-nya sih sebenarnya Tapi lumayan sekarang Iya Dan sekarang kan Bluebird umur sudah 52 tahun Iya Sebuah company umur 52 tahun itu Gak banyak Umur Usia emas berarti udah lewat ya Iya Udah berarti usia emas Terus sekarang Dua tahun yang lalu Iya dua tahun yang lalu Sekarang Bro Andre Nama itu mirip sama gue Bro Andre Joko Sutono as a CEO Memimpin perusahaan 52 tahun umurnya One of the big company di Indonesia Gak usah dipungkiri lah itu Gimana memimpin Dengan apalagi sekarang kan lagi ada SOP-nya katanya itu jadi stand SOP apa sih menjadi standar nyaman Indonesia ya Standar nyaman SNI SNI Standar nyaman Indonesia Itu sekarang lagi sedang digalakkan tuh Kempennya itu Iya Kan yang dikelola Taksinya itu kan armadanya Banyak ya Apalagi gak cemen di Jakarta Bayan Banyak itu Bukan main-main lagi Kita kesana kemarin Kita udah blubat dimana-mana Kemol nongkrong dari mana-mana Nah itu Gimana mengelola Mengontrolnya dan make sure Standar nyaman Indonesia itu SNI-nya itu sama Satu kita percaya Bahwa itu yang Bahwa pelayanan kan Kita service industry Betul Mobilnya gak bisa jalan sendiri Gak usah ngomong autonomous vehicle dulu lah ya Kita kan masih di Indonesia nih Iya masih jauh Masih jauh Tapi konsep kita kan pelayanan sebenarnya Betul Kalau bicara beli mobilnya Bikin teknologinya Itu kan Banyak yang bisa Dan mampu Lebih mampu daripada kita Tapi yang selama ini justru Membedakan bluebird kan pelayanannya Jadi memang kita fokusnya disitu Building continue Bisa dibilang paranoid bahwa Bukan paranoid ya Kita aware bahwa People itu gak Gak akan Accurate All the time Karena kita sadar itu Makanya kita lakukan terus Mekanisme monitoring Dan training Dan retraining Secara konsisten Yang membuat pelayanan Menurut standar kita adalah Yang pasti kendaraannya Semua yang Interface dengan customer Semua yang interface dengan Driver Semua yang Employee kita yang berada Langsung dengan customer juga Jadi kalau ada employee langsung Yang offline channel Yang online channel Yang kita harus perbaiki Kan itu Aspek pelayanannya Makanya standar nyaman Indonesia itu Kita Kedepankan lagi Untuk Juga memastikan bahwa Kita ini disini This is us This is bluebird Supaya Seluruh keluarga besar bluebird group itu Ya Sadar bahwa ini yang Sudah membawa kita 52 tahun Dan tetap Menjadi core Untuk kedepannya Itu corenya Ya Nah Bluebird mau kemananya Ya agen tadi kan Kita ngomongin ya Taksi terus Padahal Kalau ini kan Karena perusahaan publik Kalau dibuka Udah berubah Structure nya Dulu 90% Itu taksi Revenue Sekarang Tinggal 82% Kan ada Perubahan tuh disitu Berarti kan ada bisnis lain Yang kita kembangkan Outpacing growth Dari taksi juga Itu juga sama Intinya kita juga melihat Bahwa pelayanan itu Walaupun bentuknya lain Kendaraannya Tapi kan tetap pelayanan Soal standar nyaman Indonesia Tetap harus Kita kedepankan disitu Disitu Setelahnya kalau kita mau beli bis Banyak yang bisa beli bis Betul Betul Iya Bikin apps Buktinya Banyak yang bikin apps juga kan Bikin apps Benar Iya sih Tapi gokil ya Gue tuh pake Bulbet dari jaman 90-an loh Kan bokap nyokap kan Pasti kalau ngomong Naik taksi Udah bulbet aja lah Yang paling bener lah Walaupun ada suka yang Warna biru-biru Niru-niru Sekarang udah gak ada Ada tapi jarang lah Kalau di Jakarta Kalau di beberapa daerah Masih ada Masih ada Tapi kalau di Jakarta Iya tapi itu dari lama Iya Gila Mempertahankannya itu Sampai selama itu loh Nah Tadi kan Danyakan Prinsipnya dulu Iya Habis itu Kau ada tanya caranya gimana Iya Kita percaya bahwa There's no One yang bisa bekerja sendiri Jadi teamwork itu Sangat kita kedepankan Antar departemen Antar divisi Atas dan bawah Semuanya harus Kolaborasi Sebagai tim Jadi kita percaya Gak bisa hanya Orang operations Orang training Orang recruitment Orang accounting Semuanya pasti Punya network Yang saling mendukung It's the Kasih ada Kalau istilah Patah kan The weakest link In the chain Jadi kalau rantai punya Weak link Itu putus di situ Kita melihat bahwa Rangkaian itu Semuanya Punya Kontribusi yang setara Sehingga Untuk penjagaan Layanan Penjagaan kualitas Itu semua punya peran Yang Yang sama Karena gini Kalau Gue ya misalnya Naik bluebird ya Gue udah bisa expect Oke oke Dalam mobilnya bersih Drivernya kurang lebih Tau jalan Sopar Kalau misalnya Dikatau pun dia juga nanya Gue expect Gue dapet pelayanan yang Apapun taksinya Asal itu bluebird Sama lah Kurang lebih Dapetinnya itu Itu susah loh Kalau balik lagi Orang kan banyak Orangnya banyak Tadi kan sebelumnya Berbagai macam background juga kan Iya Iya Nah Kita juga Bersyukur sebenernya Fondasi dari Generasi sebelumnya Dan semua Bukan hanya founders ya Tapi semua Istilahnya keluarga besar bluebird Yang senior-senior kita ini Udah membawa kita kesini kan Membuat culture Jadi pada saat culture itu Sudah terbentuk Akan lebih mudah terbentuk Tadi kan istilahnya Kita ke luar negeri Orang kita Lebih tertib Iya Tadi kita sempat ngobrol di luar Iya kan Kita jadi Mendedak tertib Kalau culture kita bisa kita keep Ini juga salah satu tujuannya Yang kita mesti jaga Kalau culture ini kita bisa keep Pada saat yang lain masuk Dia akan ngikutin culture-nya kan Itu kan Natural Natural Kita lihat yang normal Yang mana itu kan Berasal dengan culture yang ada disitu Kalau yang lain juga begitu Ya secara naluri Manusia juga akan ngikut Nah Itu pentingnya human touch Di kita Makanya secanggih-canggihnya Kita mau gunakan Sesuatu teknologi Kita Tetap selalu memperhatikan Human connections ya Betul sih Betul Karena antara Kemudian Antara mekanik Dengan customer itu Tidak selalu bisa Tergantikan hanya dengan Data istilahnya Kalau kita ngomong tech ya Ya betul Human touch yang perlu Kita Tetap jalankan disitu Data is data Tapi ya ada Ada manusia Disitunya kan Bener sih Kalau di psikologi itu istilahnya The bandwagon effect tuh Jadi Manusia akan cenderung Kalau melihat Lingkungan environment Dia seperti Ini Environmentnya disiplin nih Kalau gue disitu Tapi gue gak disiplin Gue pasti akan Kalah Atau gue akan tersinggir Dan cenderung manusia kan Kalau melihat yang lain Jalannya ke depan Ikut semua Atau jalannya ke depan Dan itu Yang dilakukan oleh Bluebird Supaya Semuanya Tahu Culture-nya begini Lu harus ikut Kalau lu gak ikut Ya lu Lu gak bisa Dari kita untuk kita kan Kalau kita gak sama-sama Bergerak ke arah yang sama Ya Kesana Gak akan kesana Maksudnya arahnya Gak akan bisa Sama-sama Itu bergerak Menghasilkan sesuatu yang Generally Consistent Jadi kan tadi Seperti gue bilang Kita namanya manusia Kasarnya kalau sesuatu Diproduksi di pabrik Precision saja Masih bisa ada Miss Ya betul Product defect lah Istilahnya Orang Ya kita juga percaya Itu bisa dilakukan Tapi bagaimana Kita mengingatkan Mengetraining lagi Membuat awareness Bahwa itu bisa dihindari Ya culture kita gak begitu Jadi banyak Disitu makanya Perlu human touch Human connections Di antara kita Yang kita lakukan banyak Untuk Untuk membuat itu Menjadi sesuatu yang Terasa Di semuanya Tapi ada yang menarik Talk about Barang ketinggalan Barang ketinggalan Barang ketinggalan Itu bisa Balik tuh Gimana Banyak cerita ini kan Banyak Testimoni kan Wih barang gue Ketinggalan di Bulbet Dipulangin sama Drivernya sendiri Itu gimana pak Kita sharing value Jadi Kita istilahkan Kacamata ini deh Oke Ini value nya berapa Apa harga nih Value Oh value To you For me Is My favorite Glass Favorite glass Kita bilang bahwa Orang yang gak tau Ngeliat ini kacamata Tapi gak tau itu Bahwa itu favorite Ada kalanya Barang ini merupakan Barang nostalgi Yang lebih dalam lagi Jadi istilahnya Ketinggalan Jepit rambut Jepit rambut nih ya Sampai uang Itu value nya sama Buat kita Sama dalam arti Sama-sama Kita harus kembalikan Oke Ya Karena kita gak tau Value nya itu Buat orang itu Seperti apa Jadi itu kan Prinsipnya dulu Kenapa kita ajarkan Oke Tapi Kalau case nya kayak gini nih Ada barang ketinggalan Tapi mungkin yang punya Juga gak nge nih Ketinggalan Gimana cara nge track Ini punya siapa nih Kita ada catatan ya kan Mobil Kita semuanya kan GPS GPS lock nya kan ada semua Oke Jadi istilahnya Kalau ketinggalan barang Sebagian besar Gak inget nomor taksinya Kan yang pesan taksi Less than 50% Berarti kan yang punya catatan data Tadi taksinya apa Nomor berapa ya Kan Maksimum 50% kan Yang punya data Berarti kalau mereka gak Mencatat dan lihat Ternyata gak inget Jadi kita memang dari dulu Sudah mencatatkan sistem Bagaimana men-trace Di taksi mana Yang kita harus cari Kedua Sistem pelaporan Kita juga Harus transparan Itu terjadinya kapan Dicatat di Ritase istilahnya kan Penumpang keberapa lah Dia harus tau tuh Penumpang keberapa Jadi Dulu manual Sekarang udah Udah digital Jadi kita tau Kalau inget aja jam berapa Naiknya Kira-kira Turun dimana Jam berapa juga Kira-kira Kita bisa tau mobilnya yang mana Kan yang mudah diinget itu kan Oh naik tadi kira-kira jam Sejam yang lalu ya Kayaknya dari lobby PI gitu Iya dari lobby PI tadi Sejam yang lalu lah Turunnya berapa Ini baru 15 menit Nah oke kita tau nih Window nya 45 menit Titik itu sama titik ini 45 menit Yang mana mobilnya It will be less than Five Yang kita dapetin pasti Rata-rata Kalau udah Jamnya lebih akur Makin akurat jamnya Titiknya makin akurat Langsung dapet Jadi Kalau kecepatan dari situnya Iya Kedua Ya kita sangat beruntung Memang value yang kita tanamkan Kita sharing Ke para pengemudi kita itu Banyak yang memang Mengapreciate bahwa Itu benar gitu Jadi Mereka juga melakukannya Dengan senang hati Bahkan Banyak yang sebelum lapor Dia ingat Oh tamu yang itu tadi Belum lapor nih Ada juga yang sudah Mau kembalikan Jadi dia balik lagi Misalnya Dari Turun di Mall Terus ada yang naik lagi dong Biasanya Padahal yang ketinggalan Yang tadi turun di mall kan Ya kalau di mall mungkin susah Tapi dia ingat Oh ini turun di mall Jadi nanti di catatannya ada Tadi turun di mall tamunya Jadi kalau ada laporan Turun di mall Dicari lagi tuh Ada bagian yang Nge-matchingin laporan Turun di mana Misalnya Tapi kalau yang turun di rumah Mereka bisa Seringkali mereka juga Balik sendiri Ranterin Barang ketinggalan Apalagi kalau urusannya Telepon Sekarang kan paling banyak Ketinggalan telepon Handphone ya Ketinggalan Handphone Bukan telepon Pesawat telepon Sudah gak ada yang punya Pesawat telepon Handphone Itu barang yang paling banyak Ketinggalan Sebelumnya Dompet Dompet Oke Sebelum turun Kira-kira Oh mau bayar sekian nih Dicari-cari-cari-cari Begitu Oh udah nyampe Kasih Dompet yang ketinggalan Sekarang handphone Paling sekian Habis Browsing-browsing Browsing Apa-ngapain Pake handphone Oh udah selesampe ya Bayar Mungkin dia mau bayar Atau mungkin dibuka pintu Ambil tasnya Ya It's just natural Tapi Kita sih berterima kasih Dengan semua tainernya Dengan culture yang terbentuk Dan para pemudi kita Yang dedikasinya luar biasa Itu sih SNI ya Standard nyaman SNI Itu sih Gue ngeliat gitu ya Keliatannya emang simple ya Oh pelayanan Balikin barang hilang Tapi gue yakin Di proses dibaliknya gitu Setengah mati Masih itu Bikin kayak begitu Apalagi yang harus dikontrol Juga Banyak Yes Banyak Banyak ya Masih di Mesti dilihat secara detail Dan daily Daily lagi ya Daily masih di review Gokil Tapi gini Kan sekarang Talk about ini ya Talk about manusia juga Sekarang kan sudah lintas Generasi Bluebird 52 tahun Bisa jadi kan sudah dari Gen Generasi baby boomers Gen X Ada baby boomers Masih Iya Masih ada Millenials Sekarang gen C Yes Gimana caranya nih In counter dengan gen C Let's talk about Gen C Bekerja di Bluebird Blue Sebagai Gen X ya Hitungannya Gen X ya Iya Ujung Gen X Ujung Jadi ketahuan Berarti kan ada Gap Gap Dua generasi ya Gap Satu generasi ya Iya Satu generasi Dari Y ke X Kayak Karena dulu disitu Relatesnya Cepat Iya Tapi gimana caranya Di encounter sama Anak-anak Gen C Ini kan anak gen C Sudah Mulai kebanyakan Bekerja kan Iya Dengan karakter mereka Yang katanya juga Gampang Kena mental Oh iya Dikit-dikit healing Diomelin dikit Ditegur dikit Langsung Keluarin surat Resign Gimana caranya bisa In counter sama mereka Apalagi ini Wintas generasi loh Kalau gue sih gini ya Pribadi Itu kan sesuatu yang Gak bisa dihindari Betul Gak bisa dihindari Pertama Kedua Stereotyping itu Gak selalu berlaku Oke Ketiga Tadi balik lagi ke culture Ya kalau culture kita Di sekelilingnya ini Mungkin dia akan Merasa Oh ternyata Bisa juga Fit in dengan culture Tapi yang terakhir Yang keempat Kita tetap harus mendengarkan Karena Dulu pun Waktu baby boomers Yang paling banyak Dia juga Mereka kan Kita juga harus beradaptasi Dengan gen X Karena saat gen X Paling banyak Dia juga perlu beradaptasi Dengan gen Y Millenials Sekarang juga harus Beradaptasi dengan Gen Z Kitanya semuanya Blending kan Akhir Mix Mix of blend Dari semuanya Bahwa ada terms ini Itu sih Saya pikir Eh gue pikir sih ya Biasalah Antar generasi Punya termsnya Masing-masing Tapi komunikasi dengan mereka Gimana Kalau gue sih Nggak ada masalah Nggak ada masalah Nggak ada masalah Ngobrol-ngobrol aja Ngobrol-ngobrol aja Ya Kalau gue menempatkan diri Ya gue juga harus beradaptasi kan Kan Adaptasi itu kan dua arah Iya Untuk Lebih cepat Clocknya Ya dua arah Kalau ngobrol sama yang baby boomers ya Gue ngobrol sebagai Conversation Style-nya mereka Misalnya Cara komunikasinya Lebih ke arah mereka gitu Tapi kalau Ketemu yang Unyu-unyu Ya Rasanya yang unyu-unyu Gitu Berarti kalau misalnya diajakin Ini Monten TikTok bareng Joget-joget Ayo Ayo Cuman Jangan ketawain Joget gue Nggak bisa joget soalnya Ya kan Dikit-dikit mereka kan Konten Dikit-dikit Nggak apa-apa Direkam Dikit-dikit Nggak apa-apa Diposting Ya kan Kayak gitu Ya memang udah kajar ya kan Nah ada culture-nya Ya kita Embrace aja Karena It's not only the employee Kan Society-nya juga begitu Calon customer Customer-nya juga Customer dan calon customer Kita juga akan seperti itu Ya Betul Sama seperti Employee Customer-nya bergerak ke arah sana Ya kita Harus adaptif juga Di dalam Perusahaan What they see Sebagai Apa sih yang penting Lebih penting Buat mereka sekarang Kalau dulu kerja Tahu Continue Lebih konsisten Sekarang juga banyak kok Yang continue Tapi talking about Lintas generasi Kita Sebenarnya Appreciate Dan sangat appreciate Kita juga memang Masih ada baby boomers Di kita Artinya Masa kerjanya Udah panjang-panjang loh Di kita Iya Kemarin waktu ulang tahun Bluebird aja Kita menyerahkan Satya lencana namanya Piagam masa kerja Itu ada 32 tahun 32 tahun Dan gak cuma satu Ada 16 orang 16 orang 32 tahun Iya Kita kan Kebetulan bagiannya Kelipatan 8 nih 32 24 16 8 Yang 8 aja Ada 1400 orang 8 tahun Bayangin Yang 8 tahun itu Ngelewatin masa Di sub siapa aja tuh Bersama kita Dan itu mix Karena Kan Ada yang XYZ lah XYZ ada semua Yang baby boomers mungkin Gabungnya udah lebih yang Sebelumnya lagi ya Tapi Itu sih Kita Waktu awal-awal Mulai masuk Gen X nya Mungkin kita juga Lihat gitu Sama Kita udah lewatin Gen X nya udah banyak Gen Millennial nya udah banyak Sekarang Gen Z nya mulai masuk Ya sama Kita mulai adaptasi lagi Karena generasi yang Katanya baru But Generasi itu kan gak kayak Gak kayak satu compartment Pindah terus pindah lagi kan gitu Gak keputus Begitu tahun ini berubah Betul Sebenernya kan Long the years Itu udah Udah nyambung tuh Kayak kita aja Generasi X Tapi gak aku Millennial kan Rasanya Saya Millennial Tapi Millennial tua Tipis-tipis kan Tapi Coba bayangin kan Kita gak bisa di cut Seperti itu Kita sama-sama ngerasain Angkat telepon biasa Muter-muter Muter telepon Sampai Gen Z sekarang Gak tau bentuk telepon itu Gimana Betul Kita ngerasain Nonton Harus nonton dunia dalam berita Setiap jam 9 Betul TVRI Berpacu dalam melodi lagi Nonton Osin 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 Atau Osin gak Osin tau gue Osin Gak ada di TVRI Ada Osin Sekarang nontonnya yang lain Kalau gak ganti Dia flip sendiri Iya betul Jadi Saya sih ngeliatnya It's something yang natural aja Karena gak ada langsung Gap bahwa Kan Tau nih kita datanya Mulai generasi Z masuk Tapi kan Yang generasi Millennial Yang akhirnya juga Sifatnya sama Kira-kira Jadi sebenernya itu udah The blending Iya Betul Betul Oke Berarti memang ini ya How to stay relevantnya Tau ya Gimana menyikapi Antar generasi Tapi kalau saya Lihat sih memang sebenernya Ya just Befriend aja Sama mereka kan Iya Iya Being relevant Itu kan penting Betul Tapi kan itu sekali lagi Kita karena Ini yang founder kita kan Salah satu value utama kan Kekeluargaan Jadi kan sama seperti keluarga Kan itu lintas generasi Jadi mendengarkan Dan tidak selalu benar itu Menjadi suatu yang Sudah biasa Tapi itu dua arah sifatnya Jadi gue nih Selalu bilang Kalau ngomong gini Bukan berarti Instruksi ya Ini gak berarti Jadi ini harus Ada dua arah dulu Baru kita ngambil keputusan Sama-sama Walaupun gensi minoritas Tapi kita dengarkan suaranya Karena for the future Kita perlu adaptif Oh Berarti futurenya kita akan Relevan Yang relevan dengan ini Misalnya Ya kita bikin jernih ke sana Gak perlu revolusi kan Kita bisa evolusi Sesuai dengan generasi yang masuk Betul Dulu Ke kantor Waktu jaman empty Pakai meja Api Api Sepatu peletok Kalau enggak Dibilang bukan Bukan employee Kalau sekarang Pake sepatu kets Ada yang pake jeans Pake kaos Hari ini juga gak apa-apa Gitu Kan Itu kan suatu proses Even di jaman gue aja Bisa ngerasain perbedaannya Itu kalau level tertentu Harus pake daasi Sekarang di kantor Enggak ada satu pun yang pake daasi Bener Kan itu udah Terbukti bahwa evolusinya berubah Nah Terjadi Evolusinya terjadi Saya pikir itu sih Kalau tanya mengenai Generation difference Ya termstopsnya pasti ada yang baru Mereka kalau ngomongin gue kan Juga ada termstops mereka Yang gue gak ngerti Betul Ngomongin gue gak Berarti sekarang di kantor Gak ada yang pake daasi lagi Gak ada Gak ada ya Tapi pake daasi juga gak enak sih Kurang nyaman pake daasi Pake daasi sekarang identik sama itu tuh Yang suka jualan-jualan mimpi Pake daasi warna merah itu Mobilnya Mobilnya yang Mobil-mobil yang selalu dibilang Mobil impian itu tuh Oh gitu ya Itu kan contoh culture kan Contoh culture Jadi abis itu pake meja Kemeja di gudung Lama-mama ke jalan pendek Kaos Polo shirt dulu lah Abis polo shirt Kenan generasinya Memang accept Kita bisa accept Ebat ya Tapi tetap kayak gini pak Tapi tetap Pake mudi kita harus seragamnya lengkap Oh ya betul Cuman seragam itu pun Juga ada evolusinya Dulu seragamnya seperti apa Sekarang seragamnya seperti apa Dulu juga Standarnya kan sepatu Sama seperti culture nya kan Sekarang sepatunya Sepatu yang casual Boleh Sneakers boleh gitu Sneakers Karena kita tau bahwa Itu lebih nyaman untuk nyetir Lebih nyaman Berarti dia lebih safe juga Kemungkinannya Karena less fatigue kan Jadi kita accept bahwa Oh ini sebenarnya bener As long as Ya kita tetap Itu kan Tetap rapi Tetap apa Tapi tetap aja begini ya Ada hal yang menariknya Talk about Sebuah bisnis yang Sudah besar Dan dijalankan Dari generasi pertama Kan ada There's saying Gak omongnya gini Generasi pertama itu Membangun bisnis Pastilah Iya kan Generasi pertama Generasi kedua itu Yang membesarkan bisnis Kalau nyampe Iya kalau nyampe Generasi ketiga Katanya Itu yang bikin bisnis Jadi hancur Tapi itu gak berlaku di Bluebird Yang kalau Gue liat ya Bluebird malah Makin besar Dan Menarik adalah Bluebird Can survive From disruption Dari teknologi Malah Opini pribadi gue ya Mungkin ada angka Atau data Tapi I don't know Opini pribadi gue ya Malah Bluebird bisa dibilang Bisa Unggul Dibandingkan Yang kemarin-kemarin Itu mendisrap Mencoba mendisrap Karena Value yang tadi Kita obrolin ya Standar Nyaman Indonesia nya itu Itu gue rasakan Dari tahun 90an Ketika gue pake Bluebird Sampai sekarang itu sama Itu Gimana Apa sih rahasianya Bisnis 52 tahun Generasi 1 Generasi kedua Generasi ketiga Malah makin besar Makin keren Kita Harus berusaha lebih baik Intinya Menjaga value-value Tadi kan Gue udah sharing tuh Value Kita jaga value kekeluargaannya Kita jaga value disiplinnya Kita jaga Kebersamaannya Banyak Lebih banyak Mengenai value itu Dan konsistensi Konsistensi untuk Percaya bahwa Ya Pelayanan tadi Yang Membawa kita sampai kesini nih Tapi Jangan salah Teknologi itu buat kita Sangat erat sih sebenarnya Development nya Gue pulang sekolah dulu Kelompok kantor Udah ngeliat mainframe Tau mainframe gak Mainframe gimana tuh Server Server mainframe Namanya dulu Masih segede-gede lemari Servernya Kalau sekarang kan server Sudah keliatan di cloud Dulu kan servernya Segede-gede lemari Jadi kita Tahun 80an itu Sudah pakai mainframe Untuk ngolah data Backend Iya kan Kita ngomong teknologi lagi nih Tadi Sekarang kita enak Udah pakai GPS teknologinya Dulu GPS manual Kita bilang Reta Jakarta Dipecah sectionnya Terus semua mobil Ada manual Dipindahin semua Ada dimana Posisi Pindahin Kan GPS kan Jaman itu udah MPS Manual Positioning System Catat term gue yang baru MPS Manual Positioning System Coba Yang sering gue berantakin Katanya waktu senior-senior Di uber Katanya waktu gue kecil Kan pulang Pulang sekolah Karena kantornya deket Jadi pulang SD tuh Pulang jalan kan Ke kantor Di Cokro Minoto Itu disitu gue ngeliat Langsung petanya Yang gue pikir Mau main-main Yang mobil ya Itu Sebenarnya Juga Senior-senior kita Founder-founder kita Udah cukup Forward thinking Bahwa teknologi itu penting Kita menerapkan GPS itu kan Sudah di Akhir 90-an Awal 2000 Yang alat yang itu ya Yang ditaruh itu ya Jadi kita Live tracking Semua kendaraan itu Dari tahun 2000 Udah full on Jadi yang map itu Karena kita ngeliat kebutuhan Oh ada solusinya Kita upgrade Teknologi Kita upgrade Beberapa hal Dia of course Nggak semuanya Selalu berhasil Dan Justru Dari jatuh bangunan Pengalaman itu Yang Yang kita selalu ingat Bahwa Kalau saya Gue nih Bilang Iya dulu sukses Yang ngejamin besok Kita sukses lagi siapa Ya kan So Kalau gue mikirnya gitu Jadi Ya oke Kita appreciate Apa yang kita sudah capek Tapi ke depan Nggak menjamin Apa yang kita capek itu Will be another sukses So we have to strive Harus gigih Untuk meyakinkan Kita bisa lebih baik Sama Seperti tadi Nyambung balik lagi Ke lintas generasi Makanya tadi Sedikit gue tambahin Generasi pertama Membangun Kalau berhasil Dipindahkan Digedein sama yang kedua Kalau berhasil lagi Baru dipindahkan lagi kan Kan masih bisa berhasil juga lagi Atau Lebih banyak yang gagal disini Lebih banyak yang gagal Generasi kedua Atau generasi ketiga We don't have the data Ya betul Banyak yang gagal dimana Kenapanya Tapi Ya selalu pepatah Kalau kita As a family No Itu Karena itu kan Santer sekali kan Jangan dulu Jadi kita Makanya Balik lagi ke jurni yang tadi Kita Sudah menetapkan dari Lama Benarnya Ya tahun 2000an itu juga We want The company to be professionally run Professionally run Means Ya gak ngeliat Lo pemilik atau bukan pemilik Apalagi sekarang kita udah listat company Anyone Bisa jadi pemilik kok Betul Whether you're controlling stakes or not Tapi kalau kata pemilik Semua berhak pemilik Pengemudi kita aja pemilik Karena waktu kita IPO Kita bagikan share kan Ke pengemudi-pengemudi Dengan kriteria tertentu lah Gak semua ada Sekitar 6 ribu Waktu itu yang kita bagikan share Saham Jadi Sama selalu Kalau intakenya seperti itu Kita mencoba melihat Apa yang kita perlu lakukan Journey kita adalah menuju ke sana Makanya tadi memang Di generasi gue nih Banyak yang tadinya Semua hampir semua kerja di Berubat langsung Di management Sekarang kan gak Tinggal dua Tinggal berdua Yang lainnya Either ngurus bisnis yang lain Atau Duduk di Di komisaris Ya Ya Kan sebenarnya Technically Hak sebagai memikian saham kan Disitu Betul Kalau kita sakot ya Nah kita aware bahwa Ya Sebenarnya begitu cara Cara kita mau Memanage Bisnis kita Jadi Lebih banyak Sebagai shareholder itu Ke komisaris Baru komisaris yang Control management Kita menggunakan itu sih Wow Gila ya Gokil Ini ada pertanyaan titipan nih Apa nih Pertanyaan titipan Tanyaan titipan Bentar Saya baca dulu Nah ini pertanyaan titipan Ini Talk about sedikit Nostalgia Ini kan kemarin Sempet ada bikin konten ya Ada Holden Yang mogok Didorong Pasigit Di TikTok ya Di TikToknya Om Mobi Blubat masih koleksi gak sih Mobil-mobil ekstaksi Untuk jadi display Selain Holden itu Ada yang iya Ada yang gak Oh gitu Ya Kalau Berbicara Sebelum tahun 2000 sih Enggak Dan setelah itu juga Stone-nya aja yang kita keep Contoh Holden Torana tadi Iya Iya Holden Torana memang kita Kita Siapkan lagi Karena awalnya lucu sih Jadi museum transportasi Di Taman Mini Itu minta Karena kan museum transportasi judulnya Iya Mereka mau men-showcase taksi Mereka minta ke kita Eh minta dong Taksi pertamanya Sama Silverbird yang pertama ya Jadi situ Iya bener juga ya Gitu Ya akhirnya sekarang kita Kita tahu yang milestone yang Yang meaningful Jadi itu gak keep semua kendaraan sih Tempat itu juga gak ada Tapi ya ada beberapa lah Yang kita keep Ada yang Nissan Cedric pertama Ada Torana Ada Ya nanti Yang listrik juga Ada yang kita keep nanti Jadi kalau nanti Gantian main ke kantor gue Ada nanti Dipajang Ada dua Iya Ini apa sih Lu nanya apa Jualan apa Lu pernah beli mobil X Bluebird Pernah beli mobil Oh iya Gimana pengalamannya Kaki-kaki doang Kaki-kaki 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 ya Jalanan di Jakarta Ya iya Itu udah jadi penyakit Semua mobil kayaknya Kalau kaki-kaki Kalau itu sih Ya Banyak Pak Di TikTok Yang korban Dia beli mobil X-tasti Tapi gak langsung dari Bluebird Misal Mereka bikin Accountnya yang Pada penipuan Oke Saya pernah komen juga Kenapa gak beli langsung Si ke Bluebird Iya Karena emang terjamin kan Surat-surat Ready apa Kredit juga bisa Iya Kredit bisa Ada garansi lagi Benar-benar pembeli Ingat Kita ada garansinya Kalau beli langsung sih Ya tapi Kita terus belajar Kenapanya Apakah kita yang kurang Informatif lah ya Gitu kan Kadang-kadang kan juga Refleksinya disitu Karena pembeli masih beli yang lain Dari jalur lain Ya mungkin karena Kotanya mereka Kita memang gak ada Mungkin juga kan Kita kan baru ada di 20 kota sekarang Tapi Taksinya sendiri kan Baru di 16 kota Jadi Ya mungkin aja ada kota-kota Yang kita gak ada Salah satunya Makanya kita Sengaja luncurkan itu Kita announce Ya enaknya ada sosmed itu Yang kita announce sekarang Yang jaminan Kalau beli dari kita Ini 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 Lu mau beli apa Mau beli lagi Alphard Alphard Seperti bekas silver bird dong Ada bekas silver Ada bekas golden Promosi dikit Beda harga tapi ya X silver sama X golden Beda harga Yang Tesla Ada gak Ada 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 Itu mau beli yang Tesla Belum dijual Kalau dijual Beli yang Tesla Mendingan gak usah lah Mendingan gak usah kalau Tesla Nah sekarang gini Talk about Futures Masa depan Kan talk about EV ya Gimana Buat Mempersiapkan Mobil-mobil listrik nih Yang katanya bakal The futures of transportation Topiknya sangat menarik Gue masih inget 2016 Itu pertama kali Di Jakarta mulai Digebukin sama Netizen lah ya Sama warga juga Polusi 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 Ya Gak selang lama Gue dipanggil sama menteri Eh Kita ini Perusahaan Transportasi Ini katanya Yang paling gede Walaupun Ya banyak faktor lah ya Banyak faktor Kalau polusi kan Terus gue mikir-mikir Ya bener juga ya Jadi kita Did research Sama Small team lah Tiga orang Kita lihat Jadi sebagai perusahaan Mobilitas itu How Kita bisa Berdampingan Antara Polusi Apa Mengurangi polusi Atau ESG Environmental Sama Tetap orang Tetap mobilitas gitu Tetap bergerak Ya akhirnya Kita research Ya saat itu Di luar negeri Selalu ngomongin Tendara listrik Karena zero emission Tapi kita tau mahal Gak visible Yaudah Akhirnya kebetulan Ya kita Akhirnya Biar pemerintah juga bilang CNG aja dulu deh Yaudah Akhirnya kita mulai terapkan CNG tuh 2018 2018 CNG Masuk CNG Karena CNG tuh Bagus loh Ternyata Mengurangi Emisi gas buang itu Hampir 45% Oh iya Investasi yang agak gede Impactnya gede Ya kalau mau nyari Zero emission Seperti listrik Seperti kendaraan listrik Itu kan Ya memang zero emission Tapi investasi Berapa kali lipatnya kan gitu Jadi kita bilang Yaudah ini dulu Kita tetap Gue mengajukan Proposal Ke manajemen waktu itu Gue bilang Mobil listrik Kita harus mulai coba Karena it's the future Tapi ini kan Tahun berapa 2017 2018 Jadi kan masih buta Indonesia Covid aja belum ya Covid aja belum Akhirnya dibilang Ya gak akan Gak akan visible Gak akan economic Ya bener sih Akhirnya gue mundur lagi Gue bilang Ya tapi ini Prototyping Jadi gue minta budget Untuk R&D Keluar deh Budget R&D Makanya kita beli Waktu itu Kita jadi belajar Bagaimana Mengoperasikan kendaraan listrik Lifetimenya bagaimana Maintenance-nya bagaimana Training driver-nya bagaimana Milih mobilnya seperti apa Ngeliat industriya seperti apa Jadi kita Memang budget R&D 2019 itu keluar Dan Kita habis itu Mencanangkan Karena industriya berkembang Juga Globally Dari 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 Manajemen juga bilang Yaudah R&D-nya buat katalis Siapa tau Industriya memang Kan pemerintah juga Waktu itu sedang Mengarah ke sana Baru mulai Perpesek Luarnya kan 2019 juga Diingat bulan yang sama Kita luncurkan Taksi listrik Jadi Nah dari situ kita melihat memang That can be the future Kita mulai mencanangkan Lalu menghitung Bahwa Tapi the future-nya Kayaknya masih lama deh Terus terang aja Karena harganya tetap masih Terlalu mahal Untuk visible Untuk mass scale Itu Belum bisa Belum dalam 3 tahun ke depan lah Kira-kira 3 tahun ke depan juga belum Belum Makanya kita genjot lagi Untuk emisi itu Kita tambah mobil yang pakai CNG Sekarang udah 22 20-23% Taksi Bluebird itu Sudah pakai CNG Lumayan lah Kita mau naikin lagi habis ini Mudah-mudahan suplai CNG ada terus Nah Lanjut lagi nih ya Karena Kita melihat juga Faktor ESG ini penting Relevan Terhadap Masyarakat Terhadap customer Terhadap even Our own Keluarga Employee kita Kita yang sudah melakukan ESG Sejak lama ini sebenarnya ESG kan environment Social and governance Governance kita Dari dulu cukup kuat lah Alhamdulillah ya Governance-nya bagus Social kita Tahun 1998 Kita udah canangkan Bluebird peduli Bluebird peduli itu Fokusnya waktu itu dua Karena krisis Sekolah Banyak orang gak mau bayar sekolah Sama kesehatan Jadi kita mulai kasih bayar siswa di tahun itu Kita bangun jaringan klinik Gratis untuk berobat Employee Driver dan keluarganya Berikut tangan obatnya Dokter umum Ginecolog Opjin Dentist Semua ada tuh Yang keperluannya untuk Mayoritasnya Itu jadi unsur-unsur sosial itu Dan kita kembangkan terus kan Terakhir kita bikin kartini Bluebird juga Program pelatihan buat Istri-istri pengemudi Supaya mereka ada tambahan skill Dapat extra income Dan sebagainya bisa tambah mandiri Jadi ISG Jadi I-nya Kita lihat Kita dorong lagi Bagaimana sebuah perusahaan mobilitas Yang katanya Penyumbang Salah satu penyumbang besar lah Nah kita harus Contribut positif Jadi waktu pemerintah Canangkan target 30 24 persen ya Bener gak 24 persen Terus 40 sekian persen Emissions by 2030 Kita bilang ya kita Canangkan 50 persen deh Supaya Positive contribute To government's target Gitu Korelasinya kesini lagi Oke akhirnya bagaimana Kendaraan listrik ini Bisa kita adopt Di seluruh layanan Bisnis kita Kedepannya Tidak mengenyampingkan hybrid Tidak mengenyampingkan CNG Tapi kita terus bergerak Bagaimana mengurangi kesana Tapi Sesuai Analisa yang dulu sih Harga mobilnya Akan turun terus Kapasitas baterainya Akan semakin Panjang Dan semakin kecil Dan itu terjadi tuh Setiap 2 tahun tuh Terasa teknologinya tuh berubah Secepat itu ya Secepat itu Secepat itu 2-3 tahun paling lama tuh berasa Mobil yang kita beli Udah berubah lagi teknologinya Kapasitinya Range kilometernya Jadi kita melihat memang Di mana mereka akan menjadi ekonomikal Tapi kayaknya sih Nggak dalam 3 tahun Dalam 3 tahun ya Tapi akhirnya Mudah-mudahan ya Tapi abis itu kita mesti Mesti pikirin lagi kan Kan sumber energinya Dalam tanda kutip Sedang diperkarakan Itu tau nggak Pertama kali kita launching 2019 itu Karena Indonesia technically Nggak aware terhadap EV Pertanyaan-pertanyaan lucu-lucu Apa itu pertanyaannya? Kalau banjir gimana? Oh iya itu sering banget ditanya Iya kan? Iya iya Karena kan baterai di bawah ya Iya Keseterm kan nih kita Ya kasarnya Tahun itu kan udah pada pake handphone semua Cemplungin aja ke air Kan nggak keseterm juga Sebenernya Ini kalau Kena polisi tidur Kan banyak polisi tidur Atau kena lubang Ini meledak nggak? Ya mudah-mudahan Nggak kan mereka udah tes Gitu kan teknologinya Terus Ya Tapi Teknologi ini memang sangat menarik sih Karena kita melihat langsung evolusi di handphone juga Yang gampang kita relate Dan kita melihat teknologinya memang Berkembang pesat Iya Handphone itu Smartphone Let's talk about smartphone Smartphone itu mengalami perubahan Dan perkembangan yang cepat banget tuh Start dari 2009 bisa dibilang Iya 2009 Itu iPhone ya iPhone pertama kali iPhone mulai tuh iPhone kan Smartphone kan Smartphone Smartphone Lihat 2009 kan 2024 itu 15 tahun 19-15 tahun Lihat perkembangannya Sampai sejauh ini Iya Saya beli iPhone awal-awal Itu Ya bisa kita browsing internet Yang dulu kan Paling Blackberry gitu doang Kalau iPhone waktu itu kan You literally internet ya Tapi kalau Blackberry kan ya terbatas lah Tapi masih lambat Masih gimana sekarang Gila Speednya aja sekarang macam Fitur-fiturnya Saya jadi modem lagi sekarang kan Betul Dulu Bayangan kita Kita mau video call sama orang Dari tempat yang jauh Paling kita bisa lihat Di film Star Trek ya Star Trek Ini kita bisa sekarang Everyone can use That video call kan Itu cepat banget Tapi kalau di mobil Saya rasa juga Karena mobil juga It's very very high tech kan sekarang Makanya akan semakin cepat Akan semakin cepat Harga mobilnya turun terus Range-nya makin panjang Baterinya makin kecil Berarti harganya bisa lebih murah Dan lebih compact Betul-betul Dan pilihannya banyak Dan pilihannya akan semakin banyak Jadi memang perlu Scale ya Skala Skala produksi yang besar Sehingga nge-drive Produsen ini Amat tech company Di bateri dan otomotif Untuk nge-drive lagi Lebih Lebih efektif Kalau berdasarkan Salah satu Apa media internasional lah ya Gue gak tau disini Boleh nyebut brand gak Apa-apa Bloomberg Green Oke Dia kan research Makanya ini Itu Eventually akan Akan lebih efisien Nanti bateri Kalau terjadi Populasinya memang Terus continue Meningkat Dan Advanced teknologinya Akan men-support itu Sehingga makin lama Makin Agak efisien Untuk memproduce Jadi mereka bilang Kalau gak salah 2030 Itu akan Terjadi cross Tapi kan Itu kan prediksi Bisa miss lah Kalau dilihat Tapi memang Memang turun Harga mobil Iya sih Harga Waktu Tesla Pertama kali Nongol kan Mahal ya Mobil listrik yang kita tau Yang famous lah ya Itu kan sekarang Banyak merek-merek yang Ada yang Anta berantah Tahu-tahu Nongol Ada yang memang Dari brand Udah punya nama Harganya makin lama Makin variatif kan Iya Mobil listrik pertama Yang kita beli Tahun Yang kita pakai 2019 Sama yang kita Beli sekarang Lebih murah sekarang Lebih bagus yang sekarang Kalau ICE Setiap Ini kan naik terus malah Iya Ya memang lebih bagus Tapi naik terus harganya Mobilnya Ntar ada tipe baru lagi Yang lebih rendah gitu kan Iya Kalau mobil listrik Lebih murah Iya Karena teknologinya Berkembang besar Betul Iya sih Dan Beijing itu sebenarnya kan dulu Kota Salah satu kota paling berpolusi ya Iya Iya kan Dan salah satu kebijakan pemerintah mereka Dengan itu kan Beijing harus pakai Beijing Olympic Yang EV semua itu kan Iya Bisa tuh Mereka sih lakukan lebih banyak ya Industri dipindahin Bukan hanya kendaraan Tapi memang Kendaraan itu Salah satu penyebab polusi sih Yang masih dibungkir ya Pak Dan yang Terlalu yang bikin lebih parah Karena macetnya Iya Jadi double effect Ini buat kita yang di Jakarta Atau yang di kota-kota lain yang macet-macet nih Itu double impact Udah ada gas buangnya Belum tentu emisinya aman Standart Pakai macet lagi Jadi makin lama kan dia Menempuh jarak 10 km kan Tergantung jam berapa hari apa Kadang-kadang 10 km It takes More than one hour Kadang-kadang 15 menit Jadi Ya unfortunately memang Memang harus lebih bersih Bahan bakarnya Iya Betul Menarik ya Kalau talk about EV ya Saya juga excited sih Very exciting Talk about EV Very exciting EV When and How When and how Tapi tetap dong Standart nyamannya Standart nyaman Indonesia Tetap dong Ya Harus Harus Makanya buat kita Sebenernya gini Kalau mau nyari mobil yang lebih murah lagi Listrik bisa Tapi kan gak nyampe Standart nyamannya Mungkin kan Kelas kendaraannya Biasanya lebih Kecil Lebih Ya lebih murah Karena baterai yang mahal Jadi kendaraan yang lainnya Standart nyamannya Gak Gak dapat Gak dapat Kita akhirnya tetap harus nyoba yang Yang Mendekati Atau setara lah Gitu Itu juga challenge tersendiri sih Kita gak bisa sekedar Ganti mobil Ya ada hitung-hitungan lah ya Tidak tahan dulu lah Daripada Asal beli Tau-tau Bonco sih Ya Kita coba Tapi kita tambah terus Kita tambah terus Mobil Karena kita terus Maksud nyoba Masih dalam tahap Ya masih bisa dibilang Udah Udah gak pre-stage 2019 kita pre-stage Sekarang kita udah lebih ngerti Lebih banyak kita tahu Handling kendaraannya Handling chargingnya Kita bangun sendiri Charging station di kantor Mau gitu? Bangun sendiri? Orang gak ada yang punya Piusinger yang punya ya 2019 yang punya siapa? Kita bangun 2018 Akhir udah kita bangun Kan Belum ada yang punya SPKLU Yang punya BPPT Waktu itu satu Terus ada Baru dua Cuman di luar Bluebird Bukan gak salah Sekarang aja udah mulai Ini ya Sekarang udah mulai banyak Di mall-mall juga udah mulai ada ya Iya Di mall-mallnya Iya Itu kita bangun sendiri Tapi Karena sering ditanyain Sumber energi dari mana Dari PLN Katanya kan berarti Gak bersih juga Ya Tapi kan Zero emission Ya tapi kan Less lah Dibandingkan Ini kan Ini ngomongin carbon footprint Katanya Iya kan Carbon footprint Oke Kita bangun solar panel juga Di kantor Oh iya deh Belum lama Iya Lumayan 270 KWH Sekarang Jadi oke Kita juga coba Coba Melangkah lebih banyak Melangkah lebih jauh Apa yang kita bisa Itu sih Spiritnya ya Spiritnya Dia bilang Affordable gak Oke kita bangun aja Solar panel Untuk meridus Tadi carbon footprint juga Ya Ya berarti memang Bluebird Memang ngelihat ya Kalau memang Kita harus Melakukan itu Ya why not Ya tapi kan Perusahaan tetap harus Ngejar profit Betul Jadi Lakukan dengan Kehatian Kan bukan Yayasan sosial Kan bukan Yayasan sosial Harus Yang pertama Yang di Yang di Yang di Yang memegang saham Nanti Iya Betul Betul Wow Keren Tapi Sekali lagi Thank you Bro Andre Sudah mau Sharing Sudah mau Datang Terima kasih Dan bercerita Ya Kita sih Bersyukur Banyak Karena Customer Pelanggan Itu juga Loyal Dan Kritis Karena Dari Masukan Masukan Itu Bukan Hanya Dari Employee Masukan Dari Customer Itu Penting Apa Yang mereka Rasakan Langsung Apa Yang mereka Lihat Bahkan Dari Pengguna Jalan Yang lain Atau Masyarakat Juga Banyak Kasih Masukan Dari Situ Kita Bisa Berkembang Memperbaiki Diri Kalau Tidak Ada Mau Kasih Tau Iya Betul Saya Waktu itu Mereka Masukan Jangan Pakai Parfum Jeruk Iya Itu Juga Makanya Kita Standar Saya Belum Pernah Ketemu Lagi Pakai Parfum Jeruk Iya Masih Ada Masih Ada Kita Ngomong Apa Adanya Aja Pasti Masih Ada Tapi Kita Selalu Ingatkan Bahwa Standar Kita Jadi Bau Enak Enggak Boleh Ada Bau Wangi Juga Enggak Boleh Ada Karena Standarnya Enggak Ada Bau Netral Itu Itu juga Berasakan Masukan Karena Banyak Yang mendukung Wah Gue suka Baunya Yang ini Wangi Enak Nyaman Gue Ngomong Gini Iya Kan Kita Baca Semua Masukan 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 Itu Bacaan Wajib Kayak Istilahnya Koran Kalau Bacaan Wajib Setiap Hari Ada Masukan Apa Hari ini Ada Masukan Apa Baru Kita Baca Semua Saya Protes Jangan Pakai Parfum Jeruk Buset Dah Mabok Barfum Jeruk Bener Dan Itu Real Dan Ada Yang Pura Yang Contra Makanya Kita Decide Win For All Aja Mending Nggak Ada Baunya Walaupun Kita Masih Mencoba By Research Research Kan Banyak White Paper Research Sebenarnya Ada Nggak Si Bau Wangi Yang Cukup Netral Sehingga Nggak Perlu Zero Bau Jadi Ada Sedikit Sesuatu Apa Mungkin Kita Tetap Research Karena Itu Salah Masukan Ada Baunya Seperti Ini Kadang Kadang Terima kasih Sama Masukan Semuanya Masyarakat Customer Kita Itu Very Insightful Bau Bedak Bayi Bau Bedak Bayi Nggak Bisa Protes Berarti Minyak Telon Kita Kasih Boleh Juga Minyak Telon Ini Switzel Nggak Ada yang ngomongin Benar Juga Setiap Setiap Temu Anak Enak Enak Banget Vanila Masih Agak Mabok Kalau Udah Pas Panas Kan Ada Preference Bener Juga Berarti Tuhan Dapet Masukan Insight Yang Cepet Bau Sweet Sal Enak Bau Bayi Netral Mereka Udah Mikirin Semua Siapa Yang Gak Suka Bau Bayi Kayaknya Gak 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 Kita Lihat Oke Kalau Gitu Sekali Lagi Thank You Buat Bro Andre Jokustono Sukses Untuk Pekerjaannya Sebagai CEO Semoga Bluebird Makin Besar Dicintai Lintas Generasi Amin Kita harus Stay Relevant Thank You Sekali Lagi Buat Waktunya Dan Yang Menonton Moors Family Moors Fam Moors Fam Kalau ada Masukan Silahkan Dicat DM aja Ke Kita At Bluebirdgroup.com Bener Eh Bluebirdgroup Bluebirdgroup At Bluebirdgroup Kita Tahu Bahwa Tidak ada yang Sempurna Jadi kita Harus berusaha Mudah-mudahan Masukannya Tetap Diberikan kepada kita Supaya bisa Lebih baik Terima kasih Buat support Kalau Kalau Bawa Contact Bapak Resort Bro Andre Ada Ig Andre Dot Joko Sutono Ejala D J O K O S O E T O N O Ada Ini Lagi Ada Social Media Lain LinkedIn 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 Juga Ada Sebenernya Si Umur Kita Masih Punya Facebook Oh Gitu Iya Tapi Sudah Nga Aktif Si Sama Jadi Nga Usah Gua udah delete akun Facebook Gua udah ngga pernah Ada Tapi ngga pernah dibuka Instagram aja Instagram Andre Dot Joko Sutono Sama Ad Boomer Group Juga bisa Iya Dikali aja Gitu Ada yang mau pecat personal Siapa tau Banyak kok Yang kasih masukan Kasih masukan Buat kita Thank you Terima kasih Oke lah Gue close ya Untuk episode Merch Room Kali ini Kita jumpa lagi Di Merch Room Episode berikutnya Bye We sing this song We sing this song We sing this song